Kalau misalnya Rasulullah s.a.w. bisa ke neraka, dan seperti yang gue pelajari di dalam Biblos, dari kejadian 1 ayat 1 sampai wahyu 22 ayat 21, gak ada sama sekali tertulis Yesus bisa masuk ke neraka untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman pada dirinya sebagai Tuhan. Sehingga tolong dibuka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Teritung Acah Bangu ayatnya mesti tahu, terutama Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oh iya, udah tahu. Udah tahu, pastikan. Yes, yes, disitu. Disini Tritung Acah Bangu ayat, terutama protestan ya, terutama protestan yang tidak mengakui pengakuan dosa. Lu mesti belajar nih, karena kalian hanya soal skriptura, tapi soal skriptura pun comot-comot. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita akan berbicara juru selamat. Sebenarnya juru selamat itu sudah jauh-jauh hari dimulai ya. Nah, kalau kita bisa lihat itu, siapakah juru selamat itu? Kalau di Yesaya 43 ayat 11, sebentar ya, aku bukakan. Yesaya 43 ya, Yesaya 43, ya, ayat 3, ayat 11. Disini dijelaskan, bahwa juru selamat itu adalah, ah ini, sebentar ya, share screen dulu, share screen. Ini agak menarik, karena kami memaparkan dari agama kami masing-masing, baru nanti tanya jawab. Ayat 11, aku, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Maka disini Tuhan sudah menggaris bawahi, bahwa dialah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain dia. Namun, dalam perjalanannya, kita lihat, ada seorang juru selamat lagi, siapakah dia? Yakni Musa. Musa menyelamatkan bangsa Israel, dari perbudakan Mesir, menuju tanah-kanaan. Maka Musa diangkat, menjadi Allah, bagi, Fir'aun, itu dikeluaran 7 ayat 1 ya. Tunggu kubukakan dulu ya. Jadi, sebentar, keluaran, 7 ayat 1. Jadi tetap disini, merujuk kepada ini. Berpirmalah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah, disini nurut besar ya, bagi Fir'aun dan Harun, abangmu menjadi nabi-nabimu. Jadi, disini memang, harus level-level Tuhan, yang bisa menjadi juru selamat. Musa tidak bisa menjadi juru selamat, kalau tidak dinaikkan levelnya menjadi level Tuhan. Tetapi jangan kalian bilang, apakah Musa Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak. Karena disitu dibatasi dia Tuhan, bagi si Fir'aun. Bukan Tuhan bagi semesta alam, hanya Fir'aun. Dan Musa bukan pencipta langit dan bumi. Tolong dibatasi. Nah, kemudian, kita baca dulu Yesaya 19 ayat 20 ya. Bentar, sebentar, sebentar ya. 11 ayat 20. Bentar. Yesaya, Yesaya, Yesaya. 19 ayat 20. Ya, oke. Yesaya 19, disini ayat 20 ya, dikatakan begini. Ayat 20, 20, 20, akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam, di tanah Mesir. Ingat, sudah boleh dibuat kan di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka, dan akan berjuang, dan akan melepaskan mereka. Ingat ya, bahwa sejak semula, Tuhan sudah mengutus juru selamat itu, ke dalam dunia. Ya, kawan-kawannya, untuk membebaskan orang, dulunya dari perbudakan Mesir. Karena, yang menderita itu, disitu adalah bangsa Israel. Tuhan tidak ingin bangsanya, itu menjadi budak dimanapun. Maka, kita masukkan lagi, setelah perjanjian baru, masuk ke Lukas 1, ayat 47. Ingat ya, 47 dijelaskan disini. Nah ini. Dan hatiku bergembira, karena Allah juru selamatku. Tetap disini, Allah atau Tuhan itu, sebagai juru selamat. Maka, kita lihat, Lukas 2. Kita masuk ke Lukas 2, ayat 11. Dijelaskan disana, hari ini telah lahir bagimu, juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi, level-level juru selamat ini, tidak bisa manusia biasa lagi, kawan. Itu adalah level-level Tuhan. Pertama, Bapak yang di sorga mengatakan, akulah juru selamat. Ya, di kitab, apa tadi ya, ya saya aja. Kalau kita lihat tadi ya, di kitab, sebentar, sebentar, di kitab, saya 43, 43 ayat 11. Kemudian, Allah mengambil, mengangkat Musa, menjadi level Tuhan, itu dikejadian, keluaran 7 ayat 1. Dan kemudian, lahirlah juru selamat itu, atau firman menjadi manusia, kalau di Yohanes 1 ayat 14, kalau di Lukas 2 ayat, berapa tadi ya, ayat 11, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Jadi, menjadi manusia, itulah sebabnya, level-level juru selamat, bagi orang Kristen, adalah level-level Tuhan. Tidak bisa level-level Nabi, enggak masuk Nabi ya, itulah sebabnya Musa, yang hanya manusia, atau Nabi, diangkat, menjadi level Tuhan. Oke, itu yang bisa saya jelaskan, dan nanti kita, banyak berdiskusi saja, apa gunanya juru selamat. Oh, gunanya juru selamat, sebentar, tambahin sedikit. Bahwa dari zaman Musa, membebaskan bangsa Israel, keluar dari perbudakan. Israel artinya, bergumul dengan Allah, bergumul dengan manusia, dan dia jadi pemenang. Kemudian zaman Yesus, membebaskan manusia, dari perbudakan dosa, menuju kehidupan yang kekal. Sama juga, itu adalah orang-orang Israel, atau orang-orang yang bergumul dengan Tuhan, dan bergumul dengan manusia. Tidak berubah ya. Nah, Musa, membebaskan bangsa itu, bah, hilang si Trunseler. Nanti dia masuk lagi tuh. Lanjut-lanjut-lanjut. Menyucuk-nyucuk ya. Nah, Musa, membebaskan bangsa Israel, itu dengan tanda, yang di pintu itu adalah darah. Darah domba ya, dibuat di pintu, kalau ada itu berarti, malekat tidak membunuh, semua anaknya itu ya. Dan akhirnya, simbol terakhir, adalah tongkat. Tongkat itulah, yang membelah lautan itu ya, sep nyeberang. Kalau Yesus, tongkat itu, tongkat kayu, bukan tongkat-tongkat, apa ya, besi. Dan juga ular tembaga, itu sebagai simbol, untuk keselamatan, bagi orang-orang, yang dipatuh, ular-ular itu ya. Kemudian, Yesus, juga ada simbol darah di situ, dan ada simbol kayu, cuman kayu itu jadi salib. Itulah hampir persamaannya, maka ulangan 18 saat 18 itu, memang merujuk kepada Yesus. Ada keseteraan, ketuhanan, dia, Musa diangkat menjadi Tuhan, meskipun hanya untuk Firaun, dan bangsa-nya lah kan. Dan Yesus pun, adalah Tuhan itu sendiri. Jadi level-level jurur selama ini, adalah level-level Tuhan. Oke, demikian, silahkan. Oke, terima kasih, Lai Rudi, atas opening statement, yang telah dipaparkan. Silahkan, Penatua Translayer, giliran Penatua nih. Lama abad, serius lah ya. Opening statement. Oke deh, kalau gitu, thank you ya, waktunya, Alhamdulillahirrobil alamin, wassalatu wassalamu'ala, asrofil anbiya'i wal mursalin, wa alali, wasabi asmain, amabadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irfan Vila, yang dicintai Allah azza wa jala, dan selalu diramaskan, kebenaran, dan juga kesehatan. Dari, darinya, Tuhan Semesta Alam, Tuhannya Nabi Isa alaih salam, dan Tuhannya Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam, beserta seluruh Nabi, dan juga Tuhan kita, manusia, terutama umat muslim. Pak, nah jadi, di dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai, juru selamat itu sendiri. Tentu yang diperbandingkan adalah, Yesus, dan juga, Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam. Nah disini, kita langsung saja mengenai, juru selamat ini, maka yang dijanjikan adalah, keselamatan baik di dunia, maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, ini diberikan, mandat oleh Allah azza wa jala, bisa menyelamatkan orang-orang yang, orang-orang yang akan, masuk neraka. Muslim-muslim yang masuk neraka, tapi di dalam imannya, di dalam hatinya terdapat iman, buah kamera kali enak ya, di dalam hatinya terdapat iman, walaupun sebesar biji zara, ini akan diselamatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, bisa mendobrak pintu neraka, masuk ke dalam, lalu menyelamatkan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Kita cek Al-Baqarah 2-5. Orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang melakukan zakat, orang-orang yang menyembah, hanya kepada Allah azza wa jala saja, tanpa mempersekutukannya. Itulah orang-orang beriman. Nah, Rasulullah bisa melakukan itu, di akhirat loh. Ketika hari pengakiman, Rasulullah bisa melakukan itu, sehingga sejatinya Islam adalah satu-satunya agama, yang semua umatnya akan masuk surga nantinya. Ujung-ujungnya umatnya akan masuk surga. Tidak ada agama lain yang menjanjikan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain Rasulullah bisa masuk ke dalam neraka, dan menyelamatkan orang-orang yang beriman, Islam pun menjanjikan bahwa orang yang bermualaf, atau terketuk imannya, sehingga memilih Islam, ini pun semua segala dosanya dihapuskan. Sehingga ketika mu'alaf meninggal di kala itu juga, langsung auto surga, tanpa tendeng aling-aling. Karena dosanya sudah dihapuskan, kembali menjadi seperti bayi. Ini Islam loh. Di agama-agama lain tidak diajarkan sama sekalian seperti ini. Dan Tuhannya tidak berfirman seperti ini. Bahkan Tuhan Israel, hanya menjanjikan keselamatan bagi bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Melayu. Jadi, bangsa Melayu yang sangat-sangat mendambakan Israel, jangan sok penting. Karena Tuhannya Israel tidak pernah berfirman untuk, hai kalian bangsa Melayu, atau hai kalian bangsa-bangsa. Nggak pernah kayak gitu. Oh iya, tadi dalilnya baru dibacain matanya ya, baru dibacain isinya. Sekarang kalau kita, kalau kita baca mengenai Rasulullah ini, bisa masuk ke neraka. Ini kita bisa lihat, di hadith, hadith, sebentar, di, oh iya, Bukhari, nomor 6080, dan juga hadith, Imam Ahmad, di nomor 13073, dan juga, Imam Muslim, di 284. Nah ini ya, ini adalah janji Rasulullah untuk menyelamatkan kita. Ketika nanti di akhirat. Setelah di dunia diberikan tata cara, sehingga kita selalu berada di jalan keselamatan, maka di akhirat pun, ketika kita sialnya masuk neraka, Rasulullah SAW bisa menyelamatkan kita, atas syafaat yang diberikan dari Allah SAW kepada beliau. Sekian dari Muslim. Simple aja. Itu opening statementnya. Oke, makasih. Oke, makasih Penatua Trin Slayer ya. Kita berada di sesi counter argument ya. Nah silahkan Mbak Rudy untuk meng-counter dan bertanya kepada Penatua Trin Slayer. Saya kembali lagi. Oke, karena saya sebagai yang memulai pertanyaan, saya mau bertanya kepada Trin Slayer. Hadis yang kamu baca tadi itu berlaku. Maka, apakah benar Nabi Muhammad itu pasti bisa mendobrak pintu sorga dan menyelamatkan orang dari, eh, pintu neraka, dan menyelamatkan orang dari neraka, dan masuk ke dalam sorga. Ataukah masih insya Allah? Insya Allah artinya mudah-mudahan. Artinya belum pasti. Ya, silahkan. Karena masih mulai, itu aja. Oke. Ya, Tidak ada. Di sana tidak ada tertulis jika Allah menghendaki atau insya Allah. Tidak ada di sana, karena di sana sudah termaktub, nyata bahwa Allah Zawajalah memberikan syafaat kepada baginda Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam neraka dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sampai orang-orang yang hanya imannya sebesar biji zakah saja. Diselamatkan masuk surga. Beautiful. Keselamatan dalam Islam. Karena siapa? Rasulullah SAW. Begitulah. Nah. Mau ditampilin atau gimana? Takutnya nanti, gue kan, apa ya, agak, streamer ini gak bisa nampilin data soalnya. Gak bisa, apa, gak bisa gerecep gitu. Mau ditampilin datanya atau enggak? Bisa, silahkan bisa kok. Share screen aja bisa. Oke, yaudah. Enggak harus kayak ini kan. Hadis Bukhari 6080. Akhi Golian, tolong ditunjukkan. Hadis ID. Oke. Terus Bukhari 6080. Berapa? Hadis Bukhari 6080. Itu ditunjukkan. Iya. Nah, untuk apa, Ivan Vilah yang di live comment dan juga Tritungga Cabang Melayu yang di tempatnya Layarudi, ini pembelajaran kita bersama dan semoga apa yang gue paparkan menjadi jalan hidayah untuk kita bersama ya. Gini, gue belum masuk ke dalam kekristianan loh mengenai keselamatan kalian kayak gimana dan apa yang dijanjikan Yesus selamatan kalian. Jadi stay tune. Stay tune. Gue akan edukasi kalian disitu. Karena gue adalah penatua. Penatua loh, Lae, penatua. Elder, elder. Kamu itu penatua. Lae adalah Batman. Penamuda. Gue penatua. Iyalah, penamuda. Penamuda, penamuda. Ya, silahkan. Kau lagi, giliranmu lagi. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Bisa dilihat ya. Ini ketik. Ini narasinya, narasi panjang yang di paragraf-paragraf awal itu dimana para umat manusia ini bertanya kepada Rasul, para ulul azmi. Iya, betul. Nah, itu. Ya, itu di blok aja dulu. Ini gue jelasin dulu yang atasnya. Nanti dibaca aja di hadis Bukhori 6080 ya. Terhitungga Sabang Melayu dan Irfan Vila dimana nabi-nabi yang lain bahkan nabi Isa yang disebut rohullah yang disebut kalimatullah tidak bisa masuk ke dalam neraka untuk menyelamatkan. Karena tidak diberi syafat oleh Allah Azza wa Jala. Tapi kita lihat di frase yang di blok. Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke surga Allahu Akbar. Masuk ke neraka Irfan Vila. Salah satu apa ya? Tidak bisa terjadi di negara lagi di agama-agama yang lain. Ini baru keselamatan yang hakiki. Ini baru keselamatan yang nyata. Di dunia kita aman karena ada tata cara hukum syariat di akhirat kita pun aman. Karena ada sang juru selamat. Baginda Rasulullah salallahu alaihi wasallam. Muhammad Muhammad Sekian lagi itu jawabannya. Tadi sahib Bukhori berapa? 6080 6080 Oke giliranmu lagi sekarang. Oh gue yang bertanya sekarang ya. Oke sekarang gue bertanya. Nah kalau misalnya Rasulullah salallahu alaihi wasallam bisa ke neraka dan seperti yang gue pelajari di dalam Biblos lah ya. Dari kejadian 1 ayat 1 sampai wahyu 22 ayat 21 gak ada sama sekali tertulis Yesus bisa masuk ke neraka untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman pada dirinya sebagai Tuhan. Sehingga tolong dibuka Matius 7 ayat 21 sampai 23 Terutama Matius 7 21 sampai 23 Oh iya udah tau Udah tau pastikan Yes Yes disitu disini teritung ngecabang Melayu terutama protestan yang tidak mengakui pengakuan dosa Lu mesti belajar nih karena kalian hanya soal skriptura tapi soal skriptura pun comot-comot ayat Lu pelajari di ini tolong dibukakan dong host admin moderator Matius 7 21 ayat 23 disana Yesus menyatakan memaktubkan suatu suatu kebenaran disana Lagi lanjut Nah ini apa Nah ini ya Matius 7 21 Nah ini Nah bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Perhatikan ini Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Maka sebagian orang yang menyatakan Yesus Tuhan akan masuk sorga Oke Tapi sebagian lagi itu akan masuk neraka Dan inget nerakanya terhitung itu kekal Jadi gak ada gunanya Ucapan kalian yang menyatakan Yesus Tuhan walaupun dia hanya manusia itu gak akan ada gunanya Karena udah Yesus maktubkan kalian akan masuk neraka kekal di dalamnya Walaupun kalian ngomong Yesus Tuhan Ini berarti juru selamat kalian Tidak juru selamat yang konprehensif atau tidak juru selamat yang menyeluruh Juru selamat bersyarat Tidak seperti Rasulullah SAW Pertanyaan gue lah ya Apakah Yesus bisa menyelamatkan tritunggal-tritunggal yang percaya dirinya Tuhan ketika mereka masuk neraka Silahkan Oke Terima kasih Bahwa Mana ayat tadi gak ditampilkan si Goldian Di Matius itu sudah jelas mengatakan Tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga Artinya yang mengaku Yesus Tuhan itu orang Kristen salah satunya Artinya tidak seluruh orang Kristen akan masuk ke dalam sorga Mengapa demikian? Karena orang Kristen itu ada yang pencahat ada yang berbuat dosa dia berbuat dosa dalam agama Kristen maka dia tidak akan ke sorga Namun ada orang Kristen yang juga akan diselamatkan kan katanya tidak setiap atau tidak semuanya atau tidak seluruhnya atau sebagian artinya ada orang Kristen yang memang akan diselamatkan juga ke dalam sorga nah kemudian ayat itu memberi pengajaran kepada kita sesuai yang ditanyakan Throne Slayer apakah Yesus bisa mendobrak pintu sorga eh pintu sorga pintu neraka bagi orang Kristen neraka itu adalah tempat yang kekal tempat penghukuman kalau Yesus yang sebagai Tuhan atau firman Tuhan masuk ke dalam neraka artinya Yesus akan berdiam disana kekal firman Tuhan itu kekal tidak bisa diubah-ubah ya dan tidak bisa di edit-edit ya jadi itulah sebabnya Yesus tidak mau dan tidak akan mau dan tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka menobrak kalau ada pertanyaan jika Yesus mau apakah dia bisa ke neraka dia tetap tidak mau melanggar firmannya sendiri karena firman Tuhan itu kekal karena dibilang neraka itu adalah tempat penghukuman bagi iblis dan konco-konconya kalau sampai masuk ke sana Yesusnya artinya Yesus adalah konco iblis artinya Yesus adalah dihukum karena neraka itu adalah tempat penghukuman ya itulah sebabnya saya katakan tidak bisa masuk sana kemudian tadi saya kembali lagi mengulas pembahasan Citrum Slayer ya bahwa Nabi Muhammad bisa mendobrak pintu neraka saya setuju sekali ini saya langsung mengulas dan langsung bertanya saja biar sekalian tidak usah stop dulu langsung tolong dibuka hadis bukari tadi siapa namanya itu Goldian hadis ya sekarang saya meninjau dulu dari segi hadisnya dari segi hadis ini pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan disini dikatakan pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia mereka berujak duhai sekiranya kita meminta siapa kepada Tuhan kita sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini disini tidak dijelaskan mereka di neraka tetapi pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia karena kalau itu di neraka maka disini ada katanya menemui Adam apakah Adam di neraka ya Adam tidak bisa dan menyuruh mereka menemui si Nuh ya sama gak ya yang dengan yang di layar itu harusnya sama oke sampai kepada sama-sama saya tidak ini kan datanglah kepada Muhammad s.a.w. sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun oh berarti Nabi Muhammad berdosa baru tahu aku ya siapa bilang Nabi Muhammad tak berdosa sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun unik juga ya mereka pun mendatangiku dan aku minta izin kepada Rabku ketika aku melihatnya aku langsung tersungkur dan dia meninggalkanku sekehendak Allah lantas ada suara memanggil-manggil angkatlah kepalamu mintalah kamu akan diberi utarakan undek-undekmu kamu akan didengar mintalah siapaan kamu akan diberi langsung aku angkat kepalaku dan aku menemui Rabku dengan pujian yang diajarkan kepadaku lantas aku memberi siapaan dan dia memberiku batasan kemudian aku keluarkan mereka dari neraka ini sangat kontradiksi kalimat pertama tidak dijelaskan itu di neraka tetapi mereka dikumpulkan apakah kalau itu di neraka artinya Nuh Adam Isa Musa semua tinggal di neraka karena orang itu bertanya tidak mungkin orang itu bertanya di neraka kepada orang di sorga karena kalimat disini mendatangi artinya mereka mendatangi si Musa yang juga di neraka Isa juga di neraka kalau ini kalau kita tempatkan mereka sedang beralih di neraka dan ku masukkan ke surga kemudian aku kembali dan tersungkur sujud semisalnya pada kali ketiga ini bukanlah sudah terjadi belum ini masih sebuah kayak tersungkur penampakan belum ada terjadi ini masih angan-angan kalau saya bilang sehingga tak tersisa di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran sedang katadah berkata dalam hal ini dengan reaksi sehingga keabadian wajib baginya disini ayat ini menjelaskan ada satu pertentangan dari atas saja ke bawah dia bertentangan di atas dikatakan mereka dikumpulkan bukan di dalam neraka tetapi Citron Slayer mengutip kalimat di bawah bahwa Nabi Muhammad ini kan saya kita mulai dari Isa saya tidak berhak meringankan kalian orang kan meminta-minta untuk meringankan dosa dan Musa menyebut kesalahan pribanya seraya berujan nah Musa pun berdosa jadi selama ini orang Muslim mengatakan Nabi Muhammad tidak berdosa Musa tidak berdosa itu adalah keliru karena hadis ini mengatakan Musa berdosa Nabi Muhammad berdosa datanglah kalian kepada Isa mereka pun mendatang Isa nah sekarang posisi Isa dimana kan begitu mereka bisa mendatangi Isa posisinya dan Isa juga mengatakan saya tidak berhak meringankan kalian sambil berujar datanglah kepada Muhammad sebab dosanya yang dahulu Isa menuduh atau menetapkan Nabi Muhammad itu berdosa dan dosanya yang dulu dan yang akan datang artinya nanti pun akan datang Nabi Muhammad berbuat dosa meskipun telah didapat ampun ingat saya tidak mengerti bagaimana dosa yang sekarang dilakukan dan yang akan datang artinya nakit pada kebangkitan Nabi Muhammad Nabi Muhammad melakukan dosa tetap melakukan dosa hanya saja diampuni siapa sekarang juruselamat Nabi Muhammad sehingga dosanya diampuni dan siapa juruselamatnya Musa sehingga dosanya diampuni ini sangat menggelikan kalau saya merujuk kepada hadis ini tapi bisa jadi ini kan juga sama dibilang tercemahan mereka pun mendatangiku artinya Nabi Muhammad bercerita mereka mendatangi Muhammad apakah peristiwa ini sudah terjadi belum kenapa belum karena belum hari penghakiman terus siapa yang mendatangiku siapa yang mendatangi Nabi Muhammad sedangkan ini belum terjadi dan Nabi Muhammad masih hidup dan Nabi Muhammad disini bersabda atau ya bersabda ya ini perawinya rasulullah bersabda sangat janggal rasul masih bersabda artinya dia masih hidup belum hari penghakiman paham ya dia bersabda dia bercerita bahwa ada sebagian orang mendasangi ada apakah ini ketika langit ke sidratul muntaha israt misrat tidak juga kenapa karena disana ada Nuh sementara israt misrat Nabi Nuh tidak ada di langit satu sampai tujuh tidak ada langit satu ada langit dua Yahya dan Yohanes langit tiga Yusuf langit empat Idris langit kelima Harun langit ke Musa langit ketujuh Ibrahim Nuh tidak ada tetapi Nuh didatangi jadi dimana ini ceritanya maaf kalau secara logika ini seperti mendongeng kalau secara nyata dia harus ada di antara langit satu sampai langit ketujuh dan Nabi belum mati ketika menceritakan ini dan hari penghakiman belum terjadi yang anehnya Nabi Isa juga didatangi dan berkata datangilah Nabi Muhammad yang memiliki dosa yang sekarang dan yang akan datang maaf maaf saya tidak akan mau mengikuti siapapun pendosa meskipun dia diampuni nanti karena bagi saya saya harus mengikuti orang yang tidak berdosa itulah itulah Yesus Kristus makanya jurus selamat saya adalah Yesus Kristus andai kata Yesus Barrabas yang dikatakan dia hari ini berdosa dan yang akan datang berdosa takkan kuikuti kalau aku ditanya saya tidak akan mau loh dia pendosa kok sudah dibuatkan loh dia kan diampuni sekalipun diampuni saya tidak mau karena bagi ajaran Kristen dosa sekecil apapun kalau merujuk hukum Taurat dia harus ke neraka tetapi kalau karena kasih karunia Yesus nanti yang memutuskan penghakiman oke sekian terima kasih lanjut silahkan lama abad kemana-mana jadi gini kita bahas dulu hadisnya deh pertama itu dikumpulkan orang-orang itu di hari kiamat memang belum terjadi orang-hari kiamat juga belum terjadi ketika Yesus nanti menetapkan orang-orang yang masuk neraka siapa dari orang-orang yang mengakui Yesus Tuhan itu pun belum terjadi nanti terjadinya di hari penghakiman nah di dalam Islam hari penghakiman itu dijelaskan dengan jelas itu ada di hadis Bukhari 764 moderator tolong dibukain di hadis Bukhari 764 dimana orang-orang akan dikumpulkan lalu dibentangkan asirot atau jembatan yang tujuh lay itu loh tujuh lay rambut nah itu nanti dibawahnya neraka jahannam sehingga orang-orang meminta untuk diselamatkan sambil penghakiman berlanjut penghakimannya bagaimana disuruh jalan mereka disuruh jalan mereka di asirot itu nah ketika mereka jalan di asirot Bukhari 764 disuruh jalan mereka ini kita posisi belajar untuk tempatnya dulu ya nah ketika nanti orang-orang itu terjatuh ke neraka jahannam Rasulullah akan menyelamatkan orang-orang tersebut itulah kenapa di frasa terakhirnya aku akan masuk ke neraka dan menyelamatkan orang-orang tersebut dimasukkan ke surga dimana Yesus yang kita sudah bahas di Matthew 7 21-23 tidak bisa melakukan itu tidak mampu bahkan kata Layarudi pun menyatakan Yesus tidak mau ini adalah sebuah ironis ya dimana Tritunggal biasanya ngomong ya keselamatan hanya datang dari Yesus tapi dalam Matthew 7 21-23 Yesus menyatakan Yesus menyatakan bahwa sebagian umatnya akan jatuh mati di neraka yang kekal tidak seperti Islam semua Islam akan masuk surga ujung-ujungnya semua Islam akan masuk surga ujung-ujungnya itu ya itu mana tadi hadisnya itu dibuka dibuka aja linknya udah-udah aku buka gini oh bentar ya kosong oh aduh 764 764 iya itu dibuka aja hadis buari 764 punya aku aja punya aku aja share screen oke udah ketemu 764 764 yes yes 764 keutamaan sujudkan ya iya itu dibuka aja hadis buari hadis buari 764 tapi keluarnya yang mengenai asirot itu nah itu kan dijelaskan disitu jadi ketika orang-orang ini dikumpulkan nanti dibentangkan asirot yang diatas neraka jahannam gitu nah ini ini bener yes ini bener nah itu terus ke bawah di tengah itu asirat nah lalu dibentangkanlah asirot diatas neraka jahannam jadi ini apa namanya manusia-manusia ini akan dikumpulkan yang dimana depannya nanti itu asirot yang dimana dibawahnya asirot itu neraka jahannam disitu dikumpulkan jadi bukan di neraka itulah kenapa ada mariam 71 dimana manusia akan datang mendatangi neraka maksudnya itu yang melewati jembatan tersebut gitu lah itu ya indah islam itu semua terjelaskan dengan soheh gitu terus sekarang kalau misalnya mau cuap-cuap mengenai nu kok gak ada di langit ya karena langit itu ya bukan asirot beda lagi langit ya langit surga itu diatas langit gitu loh jadi gini langit 1,2,3,4,5,6,7 sidratul muntaha surga gitu posisinya kalau dalam islam kadang langit itu surga kagak gitu berbeda kita berbeda dengan Yunani mungkin Yunani langitnya di surga tapi kalau kami beda surga diatasnya lagi karena langit ya langit beda lagi tempatnya gitu lah ya dalam islam itu semua jelas lokasi, tempat penjelasannya gak ngambang gak ngambang itulah kenapa Rasulullah alaih wassalam 20 tahun di dunia supaya jelas Yesus cuma 3 tahun turun lagi nanti 2 kali kenapa? remedial remedial Yesus turun 2 kali untuk menuntaskan isinya kalau dalam perkuliahan remed namanya itu belum kelar tugasnya belum kelar gitu lah ya lalu apalagi yang mau gue bahas ya tadi lah ya sebenarnya udah kelar sih ini udah kelar karena lah ya udah mengakui bahwa sebagian tritunggal akan dikatakan sesat dan mereka tidak akan masuk surga islam gak islam syahadat islam syahadat mengakui Allah azza wa jala sebagai satu-satunya Tuhan mengakui Rasulullah sebagai hataman nabiin maka semua masuk surga ujung-ujungnya semua masuk surga tapi begini gak mungkin yang namanya baju kotor gue gak tau ya kalau di keluarganya tritunggal kayak gimana tapi kalau di keluarganya muslim semua baju kotor itu masuk mesin cuci gak langsung masuk lemari lah ya semua baju kotor yang bau ketek bau apek ada noda itu masuk mesin cuci dulu dicuci, digiling beres dicuci nodanya masih ada disikat lah ya disikat direndam lagi belum meres sampai situ nanti dikeringin di matahari terik panas itu kurang panas di jeblet pakai setrika kispray wangi terlipat rapih baru boleh masuk lemari itulah sudah kami mudah dijelaskan dengan analogi tritunggal mungkin mungkin tritunggal baju beres dipakai langsung dibuang tong sampah mungkin begitu mungkin kalau di keluarga kalian kalau di kami gak sih dicuci dulu nah inilah penjelasan yang bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses kami menuju surga yang suci itulah ya sekian dari muslim sekian dari penetua triun slayer silahkan oke saya lanjutkan oke sabar Lerudi ini kan tadi Lerudi udah bertanya ke Penatua Penatua gak balik tanya atau kasih kesempatan Lerudi untuk bertanya kan sudah bertanya dia tadi jangan kau potong-potong Goldian dia sudah tanya ya tadi udah udah dijawab nah ini sih bantah-bantahan mau bantah-bantahan ya temen-temen biarin aja oke sudah bilang silahkan aku lanjut aku bahas mengenai Matthew 7 ayat 21-23 betul kami memang mengakui tidak semua orang Kristen masuk ke dalam surga karena urusan surga bukan urusan agama tetapi kasih karunia Tuhan yang menentukan kami nanti ke surga apakah neraka ya tidak adalah jaminan di Kristen orang setelah masuk neraka akan diselamatkan dan dimasukkan ke surga gak ada-gak ada-gak ada karena bagi kami tidak ada mesin laundry untuk terhadap dosa apabila itu ada maka saya orang pertama membunuh siapa yang saya bunuh? ibu saya bapak saya kenapa itu yang pertama kamu bunuh? karena ada janji setelah saya di neraka saya akan dimasukkan ke surga bagi ajaran Kristen itu adalah ajaran Iblis karena hanya Iblis yang mengajarkan setelah kau membunuh tapi kau Kristen dan kau dimasukkan ke neraka kau bisa diselamatkan dari neraka langsung ke surga Iblis bagi ajaran Kristen itulah sebabnya 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan kalau kau ketemu malekat di dalam goa itu adalah Iblis maka firman yang diakui dia berasal dari Tuhan itu adalah kesesatan sekarang saya membahas hadis yang kamu bilang andai kata tadi kan bicara tentang Kristen baru sekarang bicara tentang Islam andai kata yang kamu bilang hadis Bukari 6080 itu benar saya tidak akan mau menyembah Tuhan saya lebih baik menyembah Nabi Muhammad biar saya masuk neraka karena kafir setelah saya di neraka Nabi Muhammad nanti memindahkan saya dari neraka ke surga karena kamu tadi sudah mengatakan itu kekal dan pasti terjadi buat apa saya menyembah Tuhan toh sama-sama ke surga biar saya disiksa dulu neraka nanti dimasukkan juga ke sana sama-sama dan saya tetap melaksanakan sholat seperti yang ditulis disitu tadi kan di dahinya ada tanda ya nah kemudian kamu tadi membuka ini hadis Bukari 764 saya gelik juga ada ayat disini ternyata Tuhan tertawa maka Allah Azza wa Jalla tertawa mendengar Azza wa Jalla ya Allah Azza wa Jalla ya ternyata bisa tertawa mendengar ya nah ini setelah saya baca hadis ini memang agak panjang sekali ya ya kamu bilang dibaringkan begini 7 rupa gak ada-gak ada nah sekarang kita sudah kembali kayak 60 60 tadi ya hadis Bukari berarti nanti seluruh Nabi tidak langsung ke surga tetapi kayak kamu bilang dibentengkan lucu juga ya dibentengkan tidak ada keselamatan belum selamat semua masih dibentengkan ya paham ya dan kalau kamu baca lagi 764 itu juga dijelaskan disana Rasulullah berkata bahwa beliau yang pertama katanya kan tidak saya jadi lucu juga menjelaskan itu ketika di di atas apa itu yang tadi kau bilang itu sebentar apa namanya asirat itu ternyata ya asirat ternyata disitu ada Musa ada Nuh ada semua-semua Nabi ada disitu karena demikian mereka masuk juga dalam penghakiman lucu juga maka orang bertanya bisa gak kau ringankan gak bisa bisa gak kau ringankan gak bisa bisa gak kau ringankan gak bisa hanya Nabi Muhammad yang bisa dan itu adalah sebuah nubuatan bedanya dengan Matthew 7 ayat 21 menjelaskan itu nubuatan di hari akhir bahwa tidak ada orang Kristen yang tak ada orang Kristen yang tidak akan masuk surga ya kalau disitu bedanya seluruh umat muslim atau seluruh Islam yang beragama Islam akan ke surga sekalipun dia di neraka setelah di neraka dia akan dicuci bersih baru masuk ke surga pertanyaan saya buat apa kau berbuat amal soleh buat apa cukup kau menjadi Islam lakukan segala bentuk dosa oke kamu masuk neraka nanti dicuci dipindahkan itu yang pertama yang kedua seperti pernyataan saya kalau saya ditanya ini kalau saya loh saya tidak akan menyembah Tuhan buat apa kalau saya ke neraka saya menyembah Nabi Muhammad saja biar saya masuk neraka tadi pertanyaan pertama apa buat apa buat apa amal ibadah buat apa amal ibadah oke ya untuk apa amal ibadah kan itu syarat untuk ke surga amal ibadah kalau orang-orang muslim mengatakannya atau bahasa lainnya apalah begitu ya buat apa tidak ada guna jahat saja jahat masuk neraka habis itu dicuci dimasukkan lagi ke surga buat apa yang kedua saya tidak akan menyembah Tuhan karena Nabi lebih hebat dari Tuhan Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang dari neraka ke surga tapi Nabi bisa menyelamatkan orang dari neraka ke surga luar biasa Tuhan kalah karena tidak satupun ayat di Al-Quran menjelaskan Allah SWT bisa menyelamatkan orang dari neraka ke surga tidak bisa buat apa saya menyembah Tuhan cukup dua saja dulu nanti kalau saya panjangkan baru nanti saya masuk kepada ayat Al-Quran biar kamu tahu bagaimana neraka silahkan oke ada ya berarti buat apa amal ibadah itu yang pertama buat apa amal ibadah begini lah kita walaupun ujung-ujungnya masuk surga seperti analogi mesin cuci lah itu sakit lah di neraka itu itu sakit makanya kita sebisa mungkin secepat mungkin meninggalkan neraka Islam itu gak mau kita berlama-lama disana itulah gunanya amal ibadah makin amal ibadah kita tinggi makin langsung kita ke surga bahkan tidak perlu kita ke neraka dulu gitu loh karena orang-orang yang ke neraka dulu itu adalah orang-orang yang mempunyai dosa itu mesti dicuci dulu di neraka gak boleh ke surga itu masih ada dosa di dirinya di dalam nafsunya di dalam nafsnya atau nyawanya itu gak boleh ada gitu loh itulah gunanya amal ibadah simple lalu kemudian menyembah Nabi Muhammad inilah layak kan udah baca secara keseluruhan tadi hadis Bukhari 6080 dan hadis Bukhari 764 itu udah dibacakan disitu kan udah dibilang Rasulullah bisa begitu kenapa? karena diberikan syafahat oleh siapa? oleh Allah Azza wa Jalla Rasulullah diberi kuasa untuk itu sama seperti Yesus diberi kuasa untuk hari penghakiman di Tritunggal di keyakinannya Tritunggal yang membedakan apa? yang membedakan apa? kami tahu diri kami tahu diri kuasanya Rasulullah datang dari siapa? kuasanya Nabi Isa datang dari siapa? mujizat-mujizat seluruh Nabi datangnya dari siapa? sehingga kami menyembah langsung kepada yang memberikan kuasa tersebut tidak menyembah orang-orang yang diberi kuasa logikanya logika ini logika aja simple gitu sekarang kalau misalnya menyembah Nabi Muhammad maka itu jatuhnya Azuma Raya 3 kita menyembah sesuatu-sesuatu sebagai penolong kita di samping Allah Azza wa Jalla jatuhnya apa? musyrik gitu lah ya simple muslim itu orang-orang yang diberi kuasa bukan Tuhan karena Tuhan adalah karena Tuhan adalah yang mempunyai pasti nantilah gue beli rumah yang gak gak ribut ada jalan di pinggir jalan nah kemudian dibaringkan tujuh rupa gue gak pernah ngomong kayak gitu dibaringkan tujuh rupa apaan menyan kapan gue ngomong kayak gitu terus sekarang kita balik ke Yesus ya kita balik ke Yesus ini soal Islam udah clear banget ayat-ayatnya ada di dalam ini ada di dalam hadisnya tersebut dan dimana oh iya itu bentar-bentar tadi Laya bilang Nabi-Nabi juga masuk ngeraka gak gitu Laya itu di di Bukhori 764 kan udah dijelasin juga Laya jangan ini dong jangan lupa-lupa dong disitu kan dilihat disini mana ya bahwa nanti Rasulullah adalah orang yang pertama melewati jembatan asirot kemudian disusul oleh para Rasul beserta umatnya coba dong dibaca hadis Bukhori 764 nah gitu lah belajar dari ini lah dan akulah orang dan akulah orang yang pertama berhasil melewati diantara para Rasul bersama umatnya yes jadi diantara para Rasul diantara para Rasul Rasul itu kan banyak Nabi Ismail pun disebut Rasul di dalam ini yang penting utusan Allah itu Rasul itu yang pertama adalah Rasulullah SAW kemudian yang lain yang berhasil yang berhasil semua Rasul itu berhasil mana yang semua Rasul berhasil jangan salah-salah coba di coba di coba di diantara para Rasul bersama umatnya gitu kan nah itu ya bisa di nanti Ivan Vila yang di live comment dan juga terhitung yang cabang Melayu yang mau melihat kebenaran bisa dilihat di di apa di screen dan akulah orang yang pertama berhasil melewati diantara para Rasul bersama umatnya gitu loh jadi yang pertama berhasil Rasulullah yang kedua yang keempat kelima berhasil ya Rasul yang lain gitu loh yang Rasul yang lain berhasil ini loh ini loh dan akulah orang yang pertama berhasil nah berarti yang kedua yang ketiga yang keempat berarti berhasil juga kan jadi gimana jadi gimana gini-gini coba-coba gak ada di neraka gimana ya ada di neraka orang-orang pagankurois emang mengikuti Rasul karena enggak gak umatnya maksudku umatnya ini iya ini Rasul Rasul bersama umatnya lihat loh Rasul bersama umatnya umatnya itu siapa orang-orang yang mengakui bahwa ada kerosulan di dalam diri Rasul tersebut ini yang akan ikut masuk surga contoh Hawariyun itu akan masuk surga bareng Nabi Isa contoh bangsa Israel yang hidup di zaman Musa itu akan masuk surga bareng Nabi Musa dan muslim yang bersyahadat itu akan masuk surga bareng dengan Rasulullah terutama orang-orang yang mengerjakan amal ibadah yang amal ibadahnya kurang tentunya nyemplung dulu ke neraka tunggu diselamatin begitu cakep ya Islam loh kemudian tadi gue mau apa oh mau bahas Yesus ya lupa nah sekarang kita bahas Yesus ini jangan dipandang remeh apa yang dikatakan Yesus itu karena gue udah rangkum ayat-ayat yang Yesus katakan pertama ini ya kita lihat di Matthew 5 Matthew 5 20 jika kehidupan keagamanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagaman ahli Torah dan orang Farisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Matthew 5 20 ini berbahaya sekali karena Tritunggal tidak pernah menjalankan sabot sabot itu sabat hari Sabtu ibadah hari Sabtu itu gak pernah ini bahaya ini jadi akan ada beberapa persenasa orang Tritunggal yang kayaknya Advent akan banyak yang selamat deh Advent karena mereka menjalankan sabot sedangkan protesan dan katolik kayaknya mereka total akan langsung meraka kalau kita ini ya lihat ayat Matthew 5 20 jadi hati-hati kalian Tritunggal Katolik dan Tritunggal Protestan Advent lu masih aman sekarang kita lihat lagi Matthew 5 21 23 tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama masih aman kalau ngomong kafir tapi lihat nih dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalah-nyalah jahil jadi kalau misalnya ada Tritunggal bercanda sama temannya terus ngomong ih iseng banget lu hati-hati ngomong iseng banget ke teman sendiri itu jatuhnya neraka karena jahil itu iseng ya apalagi ngomong lu jangan jahil waduh neraka langsung itu itu yang kedua lagi ya kita ya Matthew 7 14 ini karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya ini sudah di amini oleh Layarudi karena ini korelasinya ke Matthew 7 21 sampai 23 wah buka buka ini loh buka kenapa lah ya kenapa mulai ini apa tergerak hidayah mulai masuk biar jangan kena apa nanti strike jadi setengah nanti kupakai lagi mulai terguncang lanjut oke oke kita lanjut lagi nah ini ini hati-hati nih ini Matthew 12 31 sampai 32 dan Marcus 3 28 sampai 29 mengenai hujatan kepada roh kudus kalau kita merujuk kepada KBBI menghujat itu artinya mengfitnah dan mencaci jadi kalau kita mengfitnah jatohnya hujat mencaci jatohnya hujat berapa kali tritunggal-tritunggal menyatakan bahwa roh kudus bekerja pada dirinya ketika dia berbuat sesuatu yang jahat di mata orang-orang dan ini tidak bisa dipertaubatkan tidak ada ampunan Yesus sudah ngomong Yesus sudah ngomong kayak gitu Yesus sudah ngomong kayak gitu roh kudus tidak ada pengampunan ketika lu menghujat atau mengfitnah atau mencaci nah untuk muslim ini lebih parah lagi persepsinya roh kudus bukan Tuhan ini jatohnya fitnahan itu hati-hati itu yang gue mau kesampaian terus yang ke yang ketiga ini parah ini Galatia 5 ayat 2 sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu jika kau menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu ini menggiring orang-orang untuk tidak sunat dimana perjanjian kekal Tuhan itu adalah mengenai sunat abis ini tritung tritung abis ini itulah ya oke tidak ada keselamatan dalam tritung iya aduh sedih gue kasihan ya ayo cepet-cepet aja berbundung-bundung tidak ada keselamatan gitu loh yaudah-udah ini gue hanya ibadah ironi aku aku jawab kamu mengatakan tadi mengenai Nabi Muhammad kalau saya disuruh memilih saya lebih baik menyembah Nabi Muhammad daripada menyembah Allah saya bilang karena hanya Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang bisa mendobrak sorga dan menyelamatkan umatnya masuk ke dalam sorga ya tidak ada yang lain bahkan Tuhan pun tidak bisa tidak mau hanya Nabi dikasih kuasa itu artinya kuasa itu penuh 100% tak boleh ada orang lain yang bisa kesana oke kemudian kamu mengatakan surat buka hari tadi halo tolong di share screen dulu share screen ya disitu dan akulah orang yang pertama berhasil melewatinya diantara para rasul bersama umatnya kamu mengatakan bahwa yang pertama Nabi Muhammad yang berikutnya ada rasul-rasul lain tidak ada kalimatnya disitu ya diantara para rasul bersama umatnya kalau ini kamu bilang ya rasul juga masuk secara logika dan umatnya masuk maka tidak ada orang muslim yang akan di neraka karena muslim umatnya Nabi Muhammad ayat ini mengatakan rasul bersama umatnya maka ketika Nabi Muhammad pertama berhasil melewati seluruh umatnya masuk sedangkan kau meyakini ada orang muslim yang di dalam neraka kan itu logikanya ya sekarang tolong dibuka Al-Quran surah 2 ayat 81 halo 81 81 81 oke sekarang baca itu baik-baik dan benar buka kurung tanda kurung bukan demikian umat tanda kurung koma yang benar titik 2 barang siapa berbuat dosa ingat tidak dikatakan disini agamanya apapun tetapi barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya jadi adalah sebuah dusta kalau kamu bilang neraka itu tidak kekal kontradiksi ayat ini mengatakan neraka itu kekal barang siapa berbuat dosa dan dosa itu meliputi dia contoh saya beragama Islam misalnya saya membunuh orang saya suka hati misalnya atau saya meniduri suah istri-istri orang saya akan kekal di dalam neraka tidak ada karena ada tapi saya rajin sholat misalnya tidak ada alasan karena ada tanda disini maka saya akan diselamatkan tidak ada itu tidak ada kekal neraka itu tidak ada neraka itu semisim mesin laundry mesin cuci dicuci dulu baru dipindahkan dan kamu katakan apa hubungannya sama amal ibadah kamu bilang ya tidak ada orang yang mau masuk di neraka itu aku mau andai kata benar itu biarlah saya masuk neraka kamu dekat saya saya bunuh kamu misalnya biarlah saya saya masuk Islam dulu misalnya setelah itu karena janji yang kamu berikan kepada saya saya bunuh kamu saya rajin sholat sebelum hukuman mati biar saya disiksa di neraka biar seribu tahun sepuluh ribu tahun sejuta tahun biarin apalah artinya itu ketika saya sudah masuk sorga saya lupa yang sejuta tahun itu dan itu apa gunanya sakit biarin hanya sakit dibakar oh menderita sejuta tahun setelah itu dimasukkan ke sorga begitu saya disorga saya lupa yang sakit itu inilah tafsir-tafsir yang berbahaya kalau orang salah menerjemahkan yang seperti otakku tadi buat apa aku berbuat amal baik atau masuk ke sorga dan tidak ada di hadis bukar itu mengatakan nabi-nabi lain masuk melewati apa tadi asirat itu tidak ada saya sudah baca ini ke bawah terus saya baca bahkan itu dibilang dipotong dikoyak-koyak ini lagi saya sudah baca ini tidak ada ini ya oke sekarang saya kembali ke Bible kamu bilang Matthew 5 ayat 20 benar saya tidak larang bahwa kami diselamatkan bukan karena kami beragama kalau mau selamat melalui jalur agama saya sudah sering bahas ini kamu harus bisa kehidupan keagamaanmu melebihi Yahudi apa kami sanggup gak sanggup satu orang pun melebihi keagamaan Yahudi gak ada yang sanggup 10 hukum Taurat siapa yang sanggup melaksanakan gak ada bahkan yang di bawah hidup di bawah hukum Taurat adalah contohnya Elia Elisa sorry Elisa Elia kan naik ke sorga Elisa Nabi udahlah Musa atau sudahlah Daud Salomo siapa yang kira-kira di bawah hukum Taurat yang yang Nabilah semuanya mati artinya bagi Kristen mengajarkan upah dosa adalah maut dia miliki dosa sedikit atau banyak tetap dosa dia mati lantas dengan apa kami mau selamat kalau untuk selamat di bawah hukum Taurat hanya satu orang dialah Elia maka kami tidak sanggup seperti mereka maka jalan keselamatan kami apa kasih karunia Yesus paham ya kami tidak memungkir itu kemudian ayat selanjutnya dikatakan kalau kamu membilang kafir wah ini kena kalian juga ini kalau kalian mengaku-ngaku Yesus maka kalian semua juga ke neraka kau bilang kafir berapa banyak kalimat kafir itu yang harus kalian ucapkan setiap hari kau akan dibawa ke mahkamah agama disana kau dihakimi kalau kau bilang jahil jahil ini memang saya masih saya melihat kontroversi kenapa saya bilang kontroversi kalau dalam bahasa Indonesia jahil itu apa ya usil bukan itu sebenarnya maksudnya ya tapi itu nanti kita kita lalui lebih bagus lagi kita lewati dulu kemudian kamu katakan tadi tidak melaksanakan hukum Taurat segala macamnya ya kami tidak sanggup lagi sunat juga demikian karena kami bukan keturunan dari Abraham dan sunat bukan jalan ke surga loh sunat itu hanya membuktikan janji Tuhan bahwa keturunan si Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar raja-raja di muka bumi bukan mengatakan dengan sunat kok ke surga gak ada itu gak ada jadi tidak ada hubungan sunat mau ke surga mau kau buat sampai puntung kalau kelakuan kau jahat gak ada guna itulah sebabnya kalian juga mengamalkan amal ibadah kalau kau bilang wah amal ibadah itu kan hanya untuk melihat siapa yang singkat dibakar di neraka siapa yang cepat gak ada itu tidak satu pun kau bisa nunjukkan amal ibadahnya lebih besar daripada dosanya gak ada satu manusia pun yang bisa kau tunjukkan siapa itu ya kalau kau bisa tunjukkan kau luar biasa melebih kitab suci Al-Quran Al-Quran tidak bisa menunjukkan dan kau luar biasa pasti kau akan mengatakan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad yang pertama kali melewati tapi hadis yang kau beri mengatakan Nabi Muhammad punya dosa nanti di masa lampau bukan hanya masa sekarang ini loh yang kau kasih tadi apa itu 6080 Abu Kari ya kan memang dijelaskan disitu sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun jadi kita harus berhati-hati yang akan datang nanti Nabi Muhammad misalnya dibangkitkan berdosa dulu dia baru diampuni apa dosanya kita gak tahu ya oke silahkan sudah saya jawab semua dan sudah oh saya belum bertanya pertanyaan saya lagi yang berikutnya tadi kan sudah dua pertanyaan saya dan sudah kita bahas dan tadi sudah dibacakan ya Al-Quran itu ya neraka oh ya itu aja pertanyaan saya udah itu 281 silahkan oke thank you biar gampang ya cakap nah ini gue seneng dengan Layar Udi karena sudah menerima menggunakan hadis dan juga Al-Quran sehingga ketetapannya berlaku dimana ketika sudah mengimani salah satu ayat Al-Quran maka semua ayat Al-Quran digunakan ketika menggunakan hadis maka semua hadis digunakan Masya Allah tinggal beberapa langkah lagi untuk mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla sekarang kita buka di apa ini ya Al-Anbiya ayat 47 Al-Anbiya ayat 47 itu nanti dijelaskan mengenai apa dosa kayak gimana sih penghakiman Allah Azza wa Jalla ini surat Al-Anbiya Bismillahirrahmanirrahim nah ini ya surat nomor 21 dimana ini Allah maha adil baik-baik di dalam dunia misalnya Allah dalam Al-Qasos ayatnya lupa ayat berapa ayat berapa 46 sama 47 ya sambil ditampilkan ini gue ceritakan dulu dalam dunia orang-orang yang kafir tidak menjemah Allah Azza wa Jalla dan orang-orang yang beriman ini sama-sama diberikan waktu 24 jam sama-sama diberikan karunia rezeki selama mereka berihtiar atau berusaha untuk mencari karena Allah menjanjikan barang siapa yang mencari dunia maka dunia yang didapatkan barang siapa yang mencari akhirat maka akhirat lah yang dia dapatkan adil dunia sekarang kita menuju ke akhirat seperti bahasan kita udah ya nah ini dia kita langsung aja baca terjemahannya karena kita sedang berbicara dengan umat terjemahan dan jika mereka ditimpa sedikit azab Tuhanmu pastilah mereka berkata tak celakalah kami sesungguhnya kami orang yang selalu menjalomi diri sendiri patujunya lihat dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat maka tidak seorang pun dirugikan sedikit sekalipun hanya seberat biji sawi maka kami mendatangkan pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan ini al-anbiya kemudian nanti ada al-zazalah ayat 7-8 akhirat tolong diperlihatkan lihat bagaimana Allah bagaimana Allah memberikan perhitungan yang sangat-sangat ini sangat-sangat adil gitu dosa sedikit ya maka dosa itu akan diperhitungkan pahala sedikit maka pahala itu pun akan diperhitungkan pahalanya akan diperhitungkan jadi gak ada dosa langsung masuk ke neraka itu gak gitu ceritanya dosa besar seperti misalnya syirik itu udah pasti jahat dosa besar azumar ayat 53 eh azumar ayat 53 ini deh pengampunan segala dosa nah dosa besar yang musrik itu gimana caranya kita mesti obatan nasuhah nah ini ya ayat 7-8 maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah ini sekalian dia akan akan melihat balasannya dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah ini sekalian dia akan melihatnya Allahu Akbar perhitungannya sangat-sangatlah adil jadi kagak ada lu berdosa maka pahala lu kagak dihitung ini kagak logis dalam pengadilan dunia pun kagak begitu ini akal-akalanya terhitung gak sabang melayu aja gitu kalau misalnya pahala itu tidak dihitung orang berdosa langsung masuk ke neraka gak gitu dalam islam pahala dan dosa itu dihitung semua azazalah ayat 7-8 al-anbiya ayat 47 udah jelas gitu kemudian apa lagi tadi pertanyaannya oh iya ini menyembah nabi muhammad sama kayak yesus ya kalau misalnya menyembah nabi muhammad karena bisa karena bisa ditelah diberi kuasa ya ini kembali lagi seperti yang gue jelaskan kayaknya disini bolak-balik loh nabi muhammad ini diberi syafat oleh siapa Allah azaz wa jala sedangkan Allah azaz wa jala sendiri tidak perlu turun langsung ke dunia karena Allah azaz wa jala memilih umat-umatnya selain yang dipilih oleh rasulullah Allah azaz wa jala memilih gitu siapa umat-umat yang bisa langsung masuk ke surga ini ayatnya banyak bentar gue bacain seneng gue kalau misalnya lain udah main apa main beriman pada Al-Quran walaupun hanya bareng seayat dua ayat kita lihat ya contoh nih misalnya bentar nah ini di ada nih Al-Baqarah ayat 25 dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga mereka berkata inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan disana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci mereka kekal di dalamnya lah yang penting beriman dulu aja yang penting mereka beriman dulu aja sehingga nanti Al-Baqarah 2-5 kita bisa lihat orang-orang yang beriman itu apa orang-orang yang mendirikan sholat orang-orang yang beriman kepada Rasulullah orang-orang yang hanya menuhankan Allah azaz wa jala begitu jadi kalau misalnya dosa itu nanti kekal di dalamnya dosa apa dulu gitu karena kalau kita misalnya lihat itu kalau misalnya kita lihat di apa di di mana tuh di ayat yang tadi Al-Baqarah ya Al-Baqarah ya nah itu kalau di Al-Baqarah beginilah ya dibaca ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat yang sudahnya nanti disitu ketahuan kok nanti disitu ketahuan bentar kita kita lihat lagi ya Al-Baqarah Al-Baqarah bentar nah ini ya bukan demikian barang siapa berbuat keburukan bukan demikian barang siapa berbuat keburukan dan dosa telah menenggelamkannya kalau udah tenggelam dengan dosa gitu maksudnya dosanya ini udah melakukan dosa-dosa besar seperti musyrik gitu ayatnya kan ada di akuran dosa-dosa musyrik gitu kayak gimana nah ini udah tenggelam itu sama dosa makanya di 82 dibilang lagi oleh Allah Azza wa Jawa dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu penghuni surga mereka kekal di dalamnya selamat datang di kebenaran janji surga kami sangat luas dan Allah ini maha pengampun lagi maha pengasih sehingga ketika orang bertobat udah masuk surga masuk surga itu pasti ujung-ujung ya Islam masuk surga dan kalau kita lihat nih ayat sebelumnya itu kan kita lihat dari 79 nah ini rupanya 79 nah ini aduh cuma dibaca atas aja dikit maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata di ayat berikutnya neraka tidak akan mencentuh kami kecuali beberapa hari saja gak ada kayak gitu lah jadi jangan nulis-nulis kitab sendiri terus berkata bahwa neraka hanya beberapa hari saja untuk kami dibantah oleh Allah Azza wa Jawa kagak kalau lu udah tenggelam dengan dosa lu lu neraka kekal dalamnya kekal di dalamnya kalau lu tenggelam oleh dosa ayat sebelumnya tadi tunggu-tunggu ayat berapa itu tinggal dinaikin aja dari 79 sampai 81 lagi-lagi ini nubuat untuk siapa untuk teritunga cabang Melayu yang merubah-rubah original text menjadi bahasa LAI kalian merubah-rubah ayat Tuhan disana akulah contoh ya contoh nih contoh gue kasih satu nih akulah dia akulah dia pret akulah dia akulah dia dalam Yunaninya itu ego eimi bukan ego eimi auton ego eimi apa artinya inilah aku lu dapat kata dia dari mana dari takia korintus bertakia kalian dalam kitab kalian ini kenapa ditubuatkan dalam Al-Quran celaka orang-orang yang merubah kitab inilah maksudnya ayat Al-Baqarah 81 perikomnya dari 79 gitu lah ya kalau cara beriman sorry gue keras karena gue mesti ngasih tau kalian banyak generasi-generasi tri itu gak cabang Melayu yang terbodohi oleh terjemahan dimana dalam terjemahan tidak ada satupun berdoa kepada Yesus beribadah kepada Yesus dan juga menuhankan Yesus bahkan saultarsus saultarsus yang kalian suka bawa-bawa surat-suratnya itu tidak pernah menuhankan Yesus tidak ada peribadahan kepada Yesus seperti di dalam Daniel 4 ayat 26 dimana peribadahan orang-orang zaman dulu itu memberikan sesajian dan juga memberikan korban sesembahan ke depan orang ke depan sesuatu yang disembah jangan panik lay lihat gue lay kebenaran kebenaran cari kacamata oh cari kacamata oke oke fokus fokus lay oke oke lay seluruh cakep nah gitu lay jadi jangan merubah-rubah kitab jangan percaya bersama terjemahan gue kan dulu juga udah ngebuktiin sama lay gue kan juga dulu udah ngebuktiin sama lay kalau apa namanya roh Allah itu ternyata bisa menjadi jahat juga satu sama delapan belas sepuluh cuma karena LAI bertakiyah bahasa laya gak tau dan ini udah berapa puluh tahun laya hidup laya baru tau dari gue sekarang ini ironis laya maka dari itu gue mengundang laya untuk bersahadat lah kepada Islam laya kan udah setengah tuh mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan tinggal mempercayai tinggal mempercayai Rasulullah sebagai salah satu nabi dari Allah Azza wa Jalla karena rabi-rabi Yahudi sudah mengakui rabi-rabi Yahudi ini contoh rabi Natanael El-Fayumi rabi Yahudi ortodoks di Yemen dalam kitabnya Bustun Al-Ukul Rasulullah adalah nabi sejati begitu kita tulisnya itu di halaman 105 dan juga 109 pertama terus yang kedua yang kedua rabi siapa namanya Simeon bariokhai dalam kitab apa Nistarot apa itu Nistarot kebenaran dimana dia berkata bahwa nanti dari bangsa Ismailit akan dibagikan seorang nabi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelakuan bangsa Edom dalam kurung Roma dan Bizantium Roma dan Bizantium siapa? nenek moyangnya teritunggal cabang Melayu itu lah ya nah sekarang pertanyaan dari gue kalau misalnya memang Yesus tidak bisa menyelamatkan seluruh tritunggal terus keselamatan buat laya itu apa? gitu silahkan lagi dijawab oke aku jawab bukan berarti Yesus tidak bisa menyelamatkan orang tritunggal tetapi tidak seluruhnya itu adalah masuk logika mengapa diantara orang-orang Kristen ini pasti ada orang-orang yang berbuat keji apakah diantara orang-orang Muslim tidak ada yang berbuat keji itu kebohongan tapi uniknya orang berbuat keji bisa dicuci di neraka kemudian dipindahkan ke surga ini pengetahuan dari mana saya gak tahu padahal disitu dijelaskan bahwa neraka itu adalah tempat yang kekal kalau dibilang kekal artinya apa? tidak ada disitu perubahan mungkin kau mengatakan wah itu hanya untuk orang kafir di dalam ajaran kalian ketika orang berbuat dosa apakah dia tidak menjadi kafir? karena dia sudah melawan perintah Tuhan jangan membunuh dia membunuh jadinya kan kafir namanya kemudian kamu bilang dosa itu ditimbang besar kecilnya begini begona begini makanya saya bilang sebutkan siapa satu manusia yang amal ibadahnya melebihi dosanya sebutkan saya ingin lihat Al-Quran kita bersuci yang paling lengkap tidak diubah-ubah yang diubah-ubah itu Bible tunjukkan ayatnya lengkap di dalam Al-Quran itu cuma kau yang tidak tahu karena kau tidak umat terjemahan paham maksud saya ya nanti takutnya saya hanya saya yang percaya Al-Quran itu kita bersuci paling lengkap paling sempurna nah sekarang tugasmu tambah berat saya minta tunjukkan satu ayat dimana di dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah juru selamat agar saya bisa mengkonekkan itu ke hadis agar saya bisa mengkonekkan ke hadis kenapa hanya di hadis nanti terkatakan Nabi Muhammad bisa mendobrak neraka masuk ke dalam neraka dan menyelapkan orang ke surga di Al-Quran tidak ada nanti bisa dicarikan saya ayatnya yang mengatakan Nabi Muhammad adalah juru selamatmu bukan demikian nah kemudian kalau kamu katakan bahwa saya tidak percaya eh sudah mulai mempercaya hadis dari dulu saya juga percaya hadis kok saya bilang silahkan kamu buka hadis tetapi ketika saya meminta dari Al-Quran tolong cari dari Al-Quran ketika saya mengatakan silahkan dari mana kamu ambil silahkan dari mana kamu ambil ya nah kamu akan membuka ayat menuhankan manusia adalah musyrik kamu bilang tadi kan musyrik pun kamu bilang kalau bertobat ini segala macam bisa masuk ke surga lucu tidak ada larangan untuk menuhankan Nabi Muhammad kalau kamu bilang itu kan manusia menuhankan manusia manusia yang mana nanti juga akan akan masuk juga apakah pukul rata semua manusia kan tidak ada pengecualian katanya kecuali untuk Nabi saran untuk menjadi Islam mengucapkan dua kalimat syahadat artinya disitu ada kesetaraan satu tidak kau ucapkan kau jadi kafir jangan kau bilang dulu Nabi menawarkan kepada pamannya apakah pamannya akhirnya masuk Islam kan tidak kalau memang iya saya sudah katakan dari dulu sebutkan siapa manusia setelah pengecualian itu sampai sekarang yang memeluk agama Islam hanya dengan mengucapkan satu kalimat syahadat pasti kamu jawab tidak ada karena rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimat syahadat bukan satu kalau bisa satu ya saya memilih bersyahadat atas nama Nabi Muhammad selesai kan bisa pilih dua atas nama Nabi Muhammad atau atas nama Allah SWT dan lebih-lebih komplit dua-duanya gak bisa satu itu sudah harga mati tidak bisa ditawar-tawar semoga kau paham apa yang saya masukkan ini nah kawan-kawan adalah sebuah kebohongan dalam ajaran Kristen sekarang saya belajar membalik ke ajaran Kristen sudah saya tinggalkan itu jikalau di dalam ajaran Kristen kamu seorang Kristen terus saya membunuh contoh Hitler hanya gara-gara saya Kristen hanya gara-gara Hitler itu Kristen kemudian nanti dia dicuci di dalam neraka dan kemudian dia dipindahkan ke sorga itu bohong terbesar di dalam sejarah manusia jangankan Tuhan saya saja atau aku saja anda kata aku orang Jahudi tak terima weh Tuhan enak sekali dia sudah membunuh enam juta orang Jahudi kok dia bisa masuk sorga hanya gara-gara dia Kristen memangnya sorga itu milik orang Kristen bukan milikmu ya Tuhan ingat ini sangat-sangat riskan sekali dalam ajaran Kristen itulah sebabnya Yesus mengatakan tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan inilah logika yang benar tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga tidak semua anda kata itu benar dan aku bilang yang pertama aku bunuh mamaku bapakku wah sadis sekali ya yang penting ke sorga aku bunuh bapakku aku bunuh mamaku biar aku dihukum sejuta tahun di neraka yang penting aku ke sorga lucu kawan tidak masuk logika saya sehingga mengajarkan orang untuk berbuat kejahatan Kristen tidak menerima itu tidak menerima kawan dosa tetap dosa hakim yang memutuskan nanti amal ibadah tidak satu manusia pun amal ibadahnya lebih tinggi dari dosanya kecuali Henok dan Elia hanya dua itu yang lain dah ada selebihnya apa kasih karunia kami nanti ke sorga bukan karena amal ibadah kami dan kami nanti tidak bisa masuk neraka dulu karena Kristen karena menuankan Yesus terus nanti kami di neraka berapa lama terus dipindahkan ke sorga kalau itu benar janjinya ada di Bible yang pertama kubunuh mamak bapakku biar aku masuk neraka tidak masalah yang penting abis itu ke sorga apa peduliku setelah itu kubunuhi lagi semua orang biar aku masuk neraka abis itu ke sorga kalau hanya gara-gara saya Kristen tetapi orang Kristen tidak mengajarkan demikian tidak Yesus mengatakan jangan membunuh sekalipun kamu Kristen kamu tidak akan ke sorga jangan membunuh jangan berzina sekalipun kamu Kristen kamu tidak akan ke sorga ini larangan-larangannya adalah satu keunikan Nabi lebih tinggi daripada Tuhan meskipun Tuhan yang memberi kuasa itu kenapa Tuhan tidak melakukan langsung dia maha kuasa kenapa harus melalui Nabi tinggal jertikan aja dari neraka pindah ke sorga dan yang kedua ada sebuah tempat yang kekal disana penghukuman kekal bagi orang kafir memangnya orang kafir dan orang yang Islam atau Muslim dipisahkan tempatnya di neraka kan tidak mereka bergabung di dalam satu neraka neraka itu kekal tiba-tiba masuklah orang tetetetetetet masuk jadi berubah dong yang kekal itu menjadi yang tidak kekal aneh-aneh saja ada kemungkinan nanti ketika terjadi perpindahan itu orang-orang kafir itu yang di neraka itu akan melawan wah ini kesempatan kita bisa pindah ke neraka bisa pindah ke sorga berkelahi lah kawan lucu neraka itu tempat yang kekal tidak mungkin di tempat yang kekal tiba-tiba ada orang datang dipisahkan nerakanya oh neraka kau sebelah sini neraka kau sebelah sini tidak ada itu ayatnya pun tidak ada neraka dan sorga adalah tempat yang kekal tetapi memang ada dikatakan di Al-Quran juga ya kalau Tuhan berkendak lain sorga pun bisa jadi tidak tempat yang kekal kan itu iman orang muslim kan mengatakan suka-suka Tuhan siapa kemarin yang aku ajak diskusi suka-suka Tuhan katanya si Goldian si Truni Selayar pun ada artinya Tuhan sangat mungkin mendiadakan sorga bahkan mengganti sorga dengan neraka neraka menjadi sorga sedangkan memindahkan orang bisa apalagi membalik sorga ke neraka neraka ke sorga bisa kawan kalau Tuhan Kristen tidak bisa kenapa firmannya kekal tidak bisa diubah-ubah kalau dibilang kekal ya kekal dan kalau dibilang kami mengubah-ubah kitab suci tidak pernah kami mengubah kitab suci terjemahan diubah wajar namanya terjemahan yang aslinya berubah tidak dan kalau ditanya apakah kitab suci ditulis manusia tidak satu pun kitab suci di dunia ini yang tidak ditulis manusia kenapa saya bilang demikian karena Tuhan tidak menjatuhkan kitab suci langsung enggak dan umat muslim pun mengakui bahwa hapis mengucapkan maka ditulis oleh manusia manusia yang menulis itu enggak ada omong kosong jangan kita mau mengatakan Tuhan sudah menurunkan berupa kitab tidak tidak ada berupa kitab kalau itu ditulis tangan Tuhan langsung saya enggak tahu bagaimana lagi kalian mau menjelaskan Tuhan tidak serupa dan segambar dengan manusia ya oke silahkan itu tugas peratmu carikan saya satu ayat oh ayat ya oke apa tadi pertanyaannya lupa eh kebiasaan sebentar sebutkan satu siapa satu manusia yang masuk suarga jangan kan satu Allah sudah menjanjikan sepuluh orang di suarga itu Allah sudah menjanjikan sepuluh orang ini ada di pertama kita hadis dulu ya pertama kita hadis dulu nanti baru kita ke ayat ini ada di sebentar di hadis sunan abu dawud nomor 2159 sahabat berkata nabi salallahu alaihi wasallam berada di surga orang yang syahid berada di surga orang yang terlahir berada di surga maksudnya orang yang yang lahir maksudnya orang yang lahir kemudian meninggal berada di surga dan orang yang dikubur hidup-hidup berada di surga Allah wabarakat sunan abu dawud nomor 2159 masih kurang oke ibnu maja 106 setiap nabi memiliki teman karib di surga dan teman karib di surga adalah kurang sih kurang oke hadis abu dawud lagi gue kasih nomor 666 ini menarik ini ini yang ketiga menarik ini sekarang lahir minta nabi muhammad di surga oke nabi muhammad itu berada di dalam sebentar ini ada di ini ada di anisa ayat 69-70 barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugrahin nikmat oleh Allah yaitu para nabi Rasulullah siapa khataman nabiin dan juga penghulu para nabi udah pasti ya Rasulullah di surga para sidikin sodikin orang-orang yang madisya dan orang-orang yang soleh ini kaitannya dengan hadis yang pertama gue bawakan inilah kenapa Rasulullah sudah pasti akan di surga luar selamat datang di kebenaran minta di Al-Quran gue kasih bahkan sampai hadis-hadisnya gue kasih masih kurang ayatnya buka Al-Quran berapa sebentar 6-9 ayat 70 6-9 ayat 70 6-9 ayat 70 iya golden golden buka anisa ayat 69-70 tenang lah gak apa-apa gue gak akan kemana-mana gue gak akan neken-neken lah karena kebenaran itu datangnya perlahan amat-amat lah mau dilap dulu mukanya pipinya gitu karena itu keringat-keringat jagung udah keluar itu gak pernah ada keringat enggak pernah ada keringat enggak pernah ada keringat enggak pernah ada keringat anisa lanjut 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 6-9 6-9 6-9 sampai 70 barang siapa yang mentah hati Allah dan Rasul mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu para nabi para nabi para nabi Rasulullah itu nabi ya ini orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu para nabi para sodikin orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya yang demikian itulah adalah karunia Allah gitu kan nah tadi hadis yang gue pertama bahwakan apa orang-orang yang mati syahid teman karim itu akan ada berada dimana di surga lah ya ada di surga beautiful nah sekarang berikutnya ya ayatnya yang berikutnya adalah Al-Kausar Al-Kausar kasih Al-Kausar ayat satu aja itu dibukanya di risalah muslim risalah muslim supaya paham kalau disini kan hanya Al-Qurannya Al-Kausar tulis dulu Al-Kausar ayat satu loh layanya hilang laya oh ada siap ada itu apanya sinyal dia nggak bagus silahkan enteng itu dipatahkan siap siap kita di Al-Quran gue kasih mana ini kasih ayat Nabi Juru Selamat ya ya aman-aman akan gue kasih everything is underwear lay minta apa gue kasih karena Islam itu semua ada apalagi mengenai selamatkan Alhamdulillah Alhamdulillah nah ini tertungguh-tungguh contoh menapaki kebenaran sedikit demi sedikit jangan banyak-banyak karena nasi kalau banyak-banyak diambil mana ini oh maksudnya masih ini ya oke yaudah gue bacain aja deh oke oke sabar sabar ya itu di sambil kita sambil menunggu ya sambil menunggu ini di Al-Quransar itu ayat satu in atau in Al-Quransar kita mesti tahu sesungguhnya kami telah memberimu memberimu disini ke siapa kepada Nabi Muhammad nikmat yang banyak nikmat yang banyak ini dalam bahasa Arabnya adalah Al-Quransar apa itu Al-Quransar Al-Quransar adalah sungai di surga sungai di surga sungai di surga sehingga Ibn Khasir menjelaskan Ibn Khasir itu menjelaskan oke bentar ya gue buka dulu nah Ibn Khasir itu menjelaskan mana ya nah ini dalam Ibn Khasir lalu Rasulullah bersabda tahu ke kalian apa Al-Quransar itu mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Rasulullah bersabda Al-Quransar adalah sebuah sungai yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku di dalam surga luar itu di itu yang tafsir mana itu tafsir terjemahan ya eh terjemahan bukan yang kemenang yang ke bawah ke bawah ke bawah itu di minimis aja nah itu Ibn Khasir tuh nah itu dia ini ya Yifan Vilan dan Seri Tunggak Cabang Melayu bisa cek langsung ke langsung ke webnya gue kalau berkata kebenaran bisa diverifikasi oleh semua orang karena itu adalah dasar dari kebenaran itu dasar dari kebenaran mesti semua orang bisa ngeverifikasi terus ke bawah terus ke bawah terus ke bawah nah itu lalu Rasulullah bersabda nah itu ya nah itu tuh nah itu tuh itu di blok aja tuh nah itu tuh nah ini nah ini gitu itu lain gak dipakai lagi topengnya atau nanti keringetnya tambah gede oh bisa 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 oh gak ada keringetong siap siap keringetong ayah 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 mahasiswa Allah Al-Qurans menjawab semua ya Al-Qurans menjawab semua ya oke jadi ini Rasulullah dijanjikan akan di surga gitu jangan nanya sekarang karena dalam islam surga belum dibuka nanti dibukanya setelah hari penghakiman gitu karena kalau misalnya sekarang orang-orang Fritunggal sudah ada di surga nanti dia balik lagi dihakimi buat apa gak nyambung kan gak logis nah oke sekarang kita beralih kepada apa tadi pertanyaan kedua juru selamat ya ya silahkan juru selamat dimana Nabi Muhammad juru selamat oke dimana Nabi Muhammad juru selamat itu ada di Ali Imran ayah 31 siap Ali Imran ayah 31 lah eh Ali Imran ya ayah 31 disitu nanti kita akan mengetahui kenapa Rasulullah dia bilang juru selamat ini sambil nunggu gue akan membacakan lah ya pasti udah kebuka kan disana katakanlah Muhammad jika kamu benar-benar mencintai Allah ikutilah aku aku disini siapa Nabi Muhammad misalnya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu kalau udah terampuni dosa-dosanya kemana larinya kemana larinya lah eh ke surga Masya Allah gitu lah eh karena orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad ketika dia berdosa dia akan bertaubat ketika dia berdosa dia akan bertaubat gitu kan sehingga yang mengikuti Rasulullah sudah dijamin masuk surga nah itu ya lihat ya Allah mencintaimu dan bisa gak aku tanya apa sih arti juru selamat bahasa Arabnya juru selamat bahasa Arab gue mesti nyari dulu dong bentar silahkan silahkan kalau kalau Yunan kalau Yunani gue tau kalau Ibrani gue tau cuma kalau Arabik apa ya bentar Arabik juru selamat seviar ya oke seviar oke bisa 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 seviar bahasa Arab iya ya bahasa Arab bentar Indonesian Inggris berarti kita ke Arabik tunggu ya 30 detik seviar almundik 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 seviar seviar kan ya seviar nah ini juga sebuah apa ya kalau kita jadi kalau almasi wasilah juga wasilah juga wasilah ya wasilah bukannya mendekatkan wasilah kalau almasi oh kalau aduh nah ini ini yang mesti ngerti dalam kita pertama Ibrani dulu ya sebelum Kak Arabik dalam Ibrani itu juru selamat dan yang diurapi itu berbeda juru selamat mosia mosia belakangnya ain kalau misalnya terus terus kalau kalau yang diurapi mesias 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 belakangnya head belakangnya head nah ini perbedaannya jadi juru selamat dan yang diurapi mosia mesia mesia nah Tritungas Abang Bayu kadang ketuker-tuker ini kalau dalam Yunani kalau dalam Yunani juru selamat itu sotera sotera lanjut oh kirain mau kurang dong gue setengah intinya jadi kurang nanti kurang penetrasi jadi apa tadi juru selamat kalau Yunani kristos kristos itu yang diurapi kristos makanya di dalam dalam ininya jadi apa tadi surah yang kau kasih tadi surah berapa lupa ku ya nah terus dalam Arabi ini gue udah nemu juru selamat itu almundik almundik eh almun oh salah salah baca gue almunkid 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 juru selamat terus kalau misalnya yang diurapi almasih yang diurapi almasih akar katanya masaha mengusap almasih yang diurapi nah begitu terus apa hubungannya ya apa hubungannya nanya itu pengen belajar oh pengen belajar ini gue seneng ini ikuti ikuti pimpinan kalian belajar kalau enggak belajar mau belajar nah oke terus apa lagi ya yang mesti gue iniin nah oh ini juga layak layak ini gak boleh gitu lah yang gak boleh bilang neraka itu sama dalam Al-Quran itu neraka itu bertingkat-tingkat layak ini bisa dilihat di banyak ayatnya ya contoh ada neraka jahim ada neraka jahannam ada neraka bentar-bentar gue mesti lihat dulu amunisi gue terus ada neraka apa lagi ya ada neraka ada neraka nah ini ini ayatnya Al-Quran semua ada neraka sakar gitu kan terus ada ada macam-macam kalau gak salah ada tujuh ada tujuh tingkatan ya jadi ini misalnya neraka hawiyah itu ada di surat Al-Quriyah ayat 8-11 neraka jahim neraka jahim itu adanya di hadith terus neraka eh enggak adanya di asyuh aro asyuh aro ayat 91-92 itu jahim kadang teritunggal cabang mulai agak susah untuk melihat nama-namanya karena itu ada di dalam arabiknya tidak ada di terjemahannya begitu lah ya makanya dalam islam itu neraka ada tingkatan bahkan kalau lae ini fun fact untuk lae dalam teritunggal pun sebenarnya ada tiga dunia akhir itu ada tiga tempat pertama itu hadith dunia kematian orang-orang nunggu untuk dihakimi itu di hadith lalu kemudian ada paradessos itu surga bukan oranon ya oranon itu langit loh nah terus yang ketiga ada tartarus atau genan itu baru neraka itu baru neraka lah ya ada tiga tempat kalau di dalam teritunggal itu bahasa Yunaninya oke itu berarti udah dua pertanyaannya udah gue jawab tingkat neraka udah gue koreksi yang terakhir mengenai oh ini alhamdulillah alhamdulillah laya rudin makin menguatkan bahwa memang Tuhan yang teritunggal itu gak bisa menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadanya tapi sudah masuk neraka itu laya sudah menguatkan kembali ya Tuhan Kristen itu memang gak bisa tadi laya bilang begitu ya thank you lay kalau gitu kalau misalnya sudah mengakui apa yang gue katakan dan kita udah sepakat jadi ya kita udah maka kebenaran itu adanya di Islam seluruh umat Islam masuk surga seluruh umat Islam masuk surga tapi kalau misalnya teritung gak cabang Melayu udah pasti ada yang ke neraka udah pasti udah pasti dan dipastikan oleh Yesus ironis memang kebenaran ini gue bisa bisa gue bilang gue menang telak ini sudah oke sabar keduanya ini kita berapa menit lagi udah sejam setengah biasanya karena dia terakhir saya menfasilitasi saja mungkin 15 menit lagi cukup ya lay atas 10 menit karena udah ini kita udah belakang closing statement ya iya iya laye jawab ini saya jawab gue closing statement laye closing statement terakhir ya siap oke selamat ya aku jawab dia closing statement lanjut ya pertama dia mengatakan Nabi Muhammad adalah juruselamat bohong kenapa bohong tidak satu kata pun di ayat yang dia bilang itu berkenan dengan juruselamat gak ada Al-Quran surah berapa tadi 31 ya Al-Imran 31 ya tidak ada disini berkata bahwa Nabi Muhammad adalah juruselamat gak ada bahkan Nabi Muhammad pun dibuka kurung-tutup kurung kalau terjemahannya dalam bahasa Arabnya pun tidak ada jika kamu mencindai Allah ikutlah aku disayai Allah mengencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu ya Allah yang maha pengampun bukan Nabi Muhammad dan tidak ada pikirnya saya goblok gampang saja makanya saya tanya apa dalam bahasa Arab artinya juruselamat tidak ada kawan lebih tepat lebih bagus isa al-masih daripada Muhammad Muhammad artinya apa apakah ada disitu dikatakan dia juruselamat tidak ada sesudah itu saya tanya siapa yang sudah ada gak orang muslim yang sudah di sorga dia bilang ada belum ada tapi nanti akan ada kan itu mungkin atau dia mengatakan siapa namanya atau siapa orangnya dia pun tidak bisa menyebutkan karena saya minta sesuai perkataan dia ya kan bahwa di sorga itu nanti dia bilang adalah sahabat Nabi inilah segala macam belum ada belum ada oke orang mati sahid lah orang ini belum ada nah saya bukakan ayat yang dia buat itu dibuat disini surah 69 surah An-Nisa ayat 69 dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul buka kurung tutup kurung Muhammad artinya sebelum Nabi Muhammad sampai Adam semua ke neraka lo kok ke neraka tolong di share screen ayat tadi siapa namanya Goldian surah An-Nisa 69 Goldian ya ya nah disitu jelas dikatakan dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul buka kurung tutup kurung Muhammad ingat katanya disini mentaati Allah dan Rasul kira-kira Adam menaati Allah ya apakah menaati Rasul Muhammad Adam tidak mengenal Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad jauh lahir artinya orang sebelum Nabi Muhammad itu semua ke neraka maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah yaitu para Nabi para Nabi disini dimaksudkan yang mana para Nabi yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad titik siapalah Nabi yang beriman kepada Rasul dan Allah tak satu pun karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir hukum tidak bisa berlaku surut tidak ada itu ya lanjut kita ini sebentar aku patahkan aku bilang argumen-argumen gini aduh para pencinta kebenaran orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh mereka itulah teman yang sebaik-baiknya ingat ya mereka ini orang-orang yang mati syahid orang pencinta kebenaran orang saleh yang mentaati Allah dan Rasul buka kurung tutup kurung Muhammad orang saleh kalau tidak mentaati Rasul dan Nabi Muhammad tidak masuk ke surga juga contoh ada orang Kristen soleh dia tetap kafir dia tidak bisa masuk karena dia tidak beriman kepada mentaati perintah Allah dan Nabi Muhammad tidak bisa sudah jelas ayat itu ya tidak perlu ditapsir kalimatnya jelas bahasa Indonesia terang oke sudah dua tidak ada dikatakan Nabi Muhammad adalah juruslamat tidak ada sekarang berikutnya ya ini oh saya bingung juga ini paman Nabi rupanya yang berkata ia berkata telah menceritakan kepada kami pamanku ia berkata aku berkata kepada Nabi SAW siapa yang ada dalam surga beliau berkata Nabi SAW lucu sekali kawan tolong dibuka itu yang tadi Abu Daud selamat datang kebenaran berapa Lerudi Bang Penatua ya ya berapa mau dibukakan apa ini nih biar cepat aku kasih link aja ya sebentar share screen aja biar cepat ya Abu Daud tolong dibuka share screen nah ketika Nabi bercerita tentang ini Nabi sudah mati atau belum belum dia masih hidup belum ada hari penghakiman maka baca ayat ini ayat ini baik-baik ya paman ingatnya ia berkata telah menceritakan kepada kami pamanku katanya ia berkata aku berkata kepada Nabi SAW siapa yang ada di surga beliau berkata Nabi SAW merah kalian masuk ayat ini ngerti gak aku ditanya eh Rudi siapa yang ada di surga aku jawab Rudi ada di surga berarti gak kalian maksudnya terus apa kalian semua percaya sama aku itulah sebabnya saya pun menentang orang Kristen ketika ditanya kau kalau mati masuk surga apa neraka ya aku masuk surga katanya kok bisa-bisanya kau manusia menentukan dirimu ke surga apa ke neraka bukankah dikatakan Tuhan yang menentukan manusia ke surga apa ke neraka ya kan lucu juga oke beliau berkata Nabi SAW di surga orang yang sahid berada di surga orang yang terlahir berada di surga orang yang terlahir kok orang yang terlahir terlahir maksudnya ini apa orang yang terlahir berada di surga orang terlahir kita kan semua terlahir wah semua masuk surga dong dan orang di kubur hidup-hidup berada di surga berarti ini merujuk kepada ayat tadi jadi adalah satu keanehan ditanya siapa yang berada di surga Nabi menjawab Nabi SAW di surga ya terserah saja sih kalau imun kalian mengatakan begitu ya sudah karena hanya satu Nabi SAW saya tidak tahu lagi menjelaskan ayat ini oke itu selesai saya masuk lagi ke Ali Imran tadi sudah Ali Ram 31 juga sudah bahwa Nabi-Nabi sebelum Muhammad itu semua masuk ke neraka karena mereka tidak ikut perintah Nabi ya Ali Imran 69 ya kemudian jika kamu menceritakan saya menceritakan ini surah 3 ayat 31 tolong dibuka lagi di share screen surah 3 ayat 31 katakanlah buka kurung tanda kurung Muhammad jika kamu mencintai Allah ikutlah aku niscaya Allah mencintaimu ya dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun maha penyayang tidak ada disitu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad jujur selamat tidak tetapi Allah yang maha pengampun dan maha penyayang Allah yang menyelamatkan bukan Nabi Muhammad ya jadi semua sudah sudah saya bahas dan mengenai kekristianan tetap saya berpegang teguh bahwa agama tidak menyelamatkan ke sorga itulah sebabnya Yesus mengatakan tidak setiap yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga artinya orang kristian tetap ada yang ke neraka dalam ajaran kristian perspektif kristian atau ilmu kristian apabila ada yang menjanjikan bahwa orang masuk neraka terus dipindahkan ke sorga itu adalah pembohong besar karena sorga dan neraka itu adalah tempat yang kekal bukan tempat ecek-ecek main-mainan ya bagi kristian loh pembohong besar itu sekali kau ke neraka tetap di neraka tidak bisa kau di neraka dipindahkan ke sorga itulah sebabnya apabila ada ajaran itu maka saya pertama membunuh ibu dan bapak saya biarkan saya masuk neraka tapi saya kristian saya akan ke sorga lucu kawan daripada daripada